Pagi, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdunyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak E? Oh ya Mas Andro ingat yang dulu saya telpon yang saya 3 hari di interminit majikan itu dan kemudian majikan tidak mau membayar saya kemudian saya pergi ke labor Mas ingat Oh, Jumwan Jumwan Gimana, gimana, gimana Bagaimana kelanjutannya Semua sudah selesai Tapi kenapa saya tidak bisa masuk Hongkong lagi ya Mas? Ada pernyataan tidak bisa masuk Hongkong lagi Tidak ada Ada kertasnya enggak Maksudnya tidak Samen bilang Samen bilang tidak boleh masuk Hongkong lagi yang ngomong siapa? Tiga agensi saya minta tolong sama saya mencoba mendaftar mereka mereka bilang tidak bisa masuk Kenapa alasannya? Karena di surat interminit itu majikan menuliskan menuliskan kalau saya mempunyai penyakit yang menular seperti itu Oh berarti bukan tidak mengizinkan masuk ke Hongkong tapi penyakit menular jadinya mereka takut tertular penyakitnya sampean gitu Padahal sampai di Indonesia semuanya negatif ya enggak apa-apa ya berarti kalau besok surat interminitnya enggak usah enggak usah pakai yang itu atau sampe menceritakan enggak tapi hak-hak sampean udah balik ya semuanya udah beres ya kronologisnya gimana? majikan di telpon labor atau di surati atau gimana? tidak belum itu kan sampai tujuh hari kan tujuh hari sampai tujuh hari jika majikan tidak memberikan semua hak saya labor akan mengirimkan surat mau telpon atau mengirimkan surat yang saya lupa pokoknya labor akan mempertemukan saya dengan majikan tapi sewaktu waktu tujuh hari pas majikan menyelesaikan semuanya oh pas di hari ketujuhnya ya ya aman berarti ya aman tapi kenapa saya atau mungkin karena kemarin waktunya terlalu dekat jaraknya jadi mereka bilang tidak bisa gitu ya maksudnya terlalu dekat gimana? maksudnya saya di rumah satu minggu terus saya mencoba untuk cari cari majikan lagi tanya di tiga agensi semua bilang tidak bisa katanya jadi ditanyain tidak bisa kenapa gitu kan ya itu karena di interminate nya tertera itu berarti kan sebenarnya bukan tidak diizinkan bukan agentnya tidak bisa memproses tapi karena reason itu karena alasan sammen sakit itu ya sammen tinggal buktikan saja saya sudah di cek di Indonesia semuanya hasilnya begini nah itu itu aja sih ya itu agentnya mbak agentnya mau maafan karena sampe ada masalah sakit itu tadi iya begitu sampai rumah saya langsung langsung saya ini rumah saya bapak cek terus dokternya bilang dokternya mengatakan ciri-cirinya dan ciri-ciri yang disebut dokter tidak ada pada saya semua ada suratnya enggak surat apa surat yang menyatakan keterangan sampai negatif penyakitnya itu gitu misalnya itu hari karena tidak maksudnya suratnya kan saya belum apa ya belum gimana maksudnya dokternya bilang begini kalau tidak untuk tidak terlalu penting maka sekarang enggak usah aja soalnya apa yang itu penting itu penting untuk pernyataan statement sampean bahwa saya tidak kena ini ini itu itu penting soalnya nanti kan buat sampean jadi sekali lagi kalau sammen bicara ke saya ngomongnya begini kenapa kita enggak boleh ke hongkong lagi itu saya langsung se 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 saya harus baca suratnya itu karena saya juga pernah dideportasi lima kali tapi saya tetap masih bisa masuk hongkong nah kalau sammen tadi ceritanya kayak gitu kan berarti agentnya yang melihat surat terminate kontra S sampean dan majikan menulis surat itu jadinya kan ya wis dia akan melindungi majikan majikan itu makanya sammen enggak diproses itu ceritanya jadi enggak enggak usah khawatir bukan terlalu dekat kan tapi ya karena surat interminate aku kan sammen pasti kalau sama agent kan ditakoni ditanyain kan interminate kenapa blablabla ada surat interminate enggak terus surat interminate dibaca ya sudah disitu terus akhirnya mereka menolak sampean bukan hongkong nya yang menolak agent nya menolak memproses sampean karena ada masalah itu kan kayak gitu makanya saya itu serba bingung mas mau jujur kok mereka terus bilang enggak bisa kalau enggak jujur nanti bermasalah sama fisanya saya jadi bingung ya sekarang gini kalau memang ternyata sampean tidak ada penyakitnya itu ya istirahat dulu lah 1 bulan 2 bulan gitu kan atau 3 bulan baru selanjutnya sudah 3 bulan mas sudah 3 bulan ya 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 soalnya beberapa hari waktu itu sampein kan telepon-telepon terus enggak tangkat seingetku setelah prosesnya selesai sampein telepon-telepon terus enggak tangkat oh baru kali ini enggak enggak itu telepon atau kali terus mas Andro bilang nanti kalau sudah selesai jangan lupa kasih kabar ya mbak begitu semua sudah dikasih panjangnya enggak saya telepon oh terus beres terus aman ya waktu itu seingetku sih iya iya terus sudah beres terus sudah saya juga ngabarin soalnya kan waktu ada masalah saya ngomong sama sampein sampein bilang mbak nanti kalau misal pun masalah sudah selesai kalau sampein mau ya kabarin saya gitu terus saya ngabarin mas Andro juga soalnya kan kalau sudah kelebor itu masalah pasti kelar pasti kelar sama lebor itu pasti kelar betul atau mungkin mas Andro ada rekomendasi agensi gitu mas gini aja deh sampein foto terus habis foto terus bikin kaisu jike video ya bikin apa kaisu jike halo halo video 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 kaisu jike kaisu jike itu perkenalan diri gitu ya tapi karena sampein kan sudah ex hongkong berapa tahun 4 tahun sampein ex 4 tahun jadi kaisu jike gak cuman kenalan kaisu jike sampein nyeritain jadi sampe nyeritain 4 tahun itu kerjaannya ngapain terus bisa masak apa makanan hongkong apa cukup 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 bibi cukup asu kan kayak gitu nah sampein ceritakan 4 tahun jadi kaisu jike sudah gak kayak anak baru lagi nama saya ya itu tetap aku umurnya sekian ini aku punya suami aku punya anak anak aku yang gede sekian sekian yang kecil sekian oke aku pernah di hongkong 4 tahun majikanku apa aku jaga apa terus aku bisa masak potong kuangtong opo lagi pacu opo opo ban macem-macem kayak gitu kan dan iya habis itu aku butuh duit wantot izin ya kan indonesia ngel boleh duit gitu kiro-kiro gitu kiro-kiro opo kayak gitulah oh iya maaf mas saya kan tahunisnya minus ya kalau pakai bahasa inggris boleh ya boleh ya sampein makanya kan kan kita enggak nanya tadi sampein bisa bahasa apanya kan saya cuman ngomong ya karena hongkong ya aku sitik-sitik ngomong kantonis kayak gitu tapi ini sampein pingin bahasa inggris juga apa-apa my name my age terus punya children daughter son i have husband kek terus saya married gitu kan terus habis itu saya yang jaga apa ngerjain apa ngerjain apa pokoknya 4 tahun itu diceritain yang 3 bulan gak usah diceritain nanti dari dari video ini sampein kan bojuku ngeliat bojuku kan mesti kalau mau pulang kerja itu hp ini dibuka semua lihat wi anak-anak yang proses lah apalah apalah kayak gitu kan yang ngirim apa kan dia kan pasti cek di nomor nomor ini di nomor masandro ini oke oke siap nanti istriku cek kan sambil sambil tulis biodata jadi ditulis iya diucapkan iya nanti kan bojuku ngeliat ya kayak gitu oke sakitnya kemarin emang apa sih aku kok lupa hsp2 hsp2 oh itu apa namanya herpes ya herpes simplex virus gak ada luka-luka kan kobong kulite di sebelah mana merah-merah gitu gak ada makanya dokter dokter tanya kamu ada ruang kamu ada gatal-gatal tidak kamu ada keputihan tidak kamu ada merasa keluhan tidak tidak ada semua tidak alhamdulillah saya normal ya cek darah kalau kalau mau ya cek darah untuk memastikan nah yang bilang hsp2 itu siapa waktu sampai di tempat majikan iya waktu di tempat majikan itu kan ketika datang majikan mau saya medikal mandiri jadinya yang bayar majikan kemudian hasil medikal ada sudah jadi tapi itu empat lembar kata jenis saya biasanya hanya tiga lembar tapi ini kamu empat lembar harusnya yang paling penting itu tiga lembar saja yang lembaran terakhir ini seharusnya tidak masalah tapi karena majikan memafan jadi ya kita tidak bisa apa-apa gitu nah makanya sepengetahuan sepengetahuan saya dikoreksi kalau ada yang salah sepengetahuan saya orang yang terkena herpes itu biasanya kalau pas daya tahan tubuhnya lemah dia lagi drop atau depresi nah virusnya itu bangkit tapi pada saat kita sehat herpes itu tidak ada atau atau ada orang di dekat kita yang terkena herpes terus daya tahan tubuh kita turun dan kita tidak terlalu kuat akhirnya kita tertular karena memang itu menular gitu loh mbak kalau herpes yang HSV2 ini kata dokteran cuma lewat hubungan hubungan saja enggak mbak herpes jadi herpes itu virus itu dia bisa lewat udara lewat kain perantaranya baju bisa makanya kan sampe tau sendiri lah Hongkong Hongkong kan wongnya kancong gitu loh jadi disitu makanya ditambah satu cek lagi disitu ada nilai yang menunjukkan makanya dia terus bingung sampe nagret digai digai koyok piye gitu loh mungkin juga karena saya satu hari belum makan mungkin masa dinyakan waktu medikal kondisi imun badan itu tidak seimbang gitu mungkin enggak tahu karena kan saya berangkat malam malam dari rumah terus pagi lepas subuh itu terbang terus sampai di Hongkong sampai berkandara terus saya directly pergi ke medical checkup lemah itu lemah kesel iya gitu ya itu termasuk menurutku ya kalau majikan ngasih check yang 4 itu kan benar-benar dia orangnya mau strik gitu loh mbak masalah kesehatan Hongkong itu kan kayak gitu jadi beberapa orang itu dia teliti banget beberapa orang enggak terlalu ngereken kayak gitu gitu ya berarti tidak ada masalah maksud saya tidak ada masalah untuk Hongkong yang blokir saya atau surat ya surat intermittent itu yang dibaca sama ejen terus akhirnya mereka semuanya enggak mau gitu aja sih sebenarnya kalau menurut pandangan dan kacamata saya yang jadi mereka enggak akan mau pikir panjang lagi butuh duit temenan tau mbak ya ya mas anak masuk sekolah suamini ya kan kalau di sini kerja itu kan cukup katakanlah cukup untuk makan sama uang saku hari-hari tapi kan untuk semester untuk bayar iuran apa iuran tahunan terus belum lagi nanti mau praktek itu kan juga bayar semua mas mau magang kelas berapa kelas 2 SMK suruh belajar bahasa Jepang apa bahasa Jerman dia sekolah di industri Jepang makanya ini bidayanya agak ya lumayan lah mas enggak bahasanya berarti belajar bahasa Jepang juga kan iya satu minggu bahasa Jepang satu minggu teori itu apa materinya itu satu minggu lagi praktek terus nanti mau ke Jepang kan pastinya iya yowes soalnya juga aku mau kesana mau gak tau ini mau ngomongin masalah agent di Jepang ini ada jalan kalau kalau di sekolah anak saya itu setiap tahun dia mengirimkan siswanya berapa begitu tapi kan semua juga ada ini ada biayanya ada biayanya terus yang tahun kemarin tuh kata gurunya ada 40-an 40 juta anak sebenarnya kemarin aku lagi ngobrol ya nanti tunggu konten ku berikutnya deh karena aku mau pulang datengin LPK dan gak tau rencana Maret juga mau ke Jepang kira-kira semoga semoga mudah-mudahan ada potensi peluang yang bayarnya gak sampai mahal-mahal ini ada yang potong gaji kurang tau kalau ada yang potong gaji enggak saya yang saya yang mau saya yang mau saya handle atau saya datengin itu LPK nya bisa potong gaji jadi kalau bisa potong gaji kan enak iya gak terlalu berat iya gak berat di depan iya makanya nanti kita cek aja ya aman aja lah kalau menurut saya sampai ini gak ada masalah kalau begitu saya minta bantuannya ya mas besok saya bikin video ini sudah malam ya nanti bikin aja kan nanti bujuku yang ngecek semua kalau 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 dia lihatkan pasti dicekin iya siap oke gitu aja oke begitu aja terima kasih mas selamat 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 tuloy wabuk sukses selalu buat mas siap terima kasih bye oke teman-teman semuanya ya namanya majikan hongkong kan pasti kancong dan semua kalau lihat jajinya dan sakit A sakit B ABCD bla 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 jadi seperti itu jadi saya rasa sih seperti itu enggak usah bingung enggak usah panik kalau saya dibilang ada saya enggak bisa masuk kongkong lagi saya enggak boleh kongkong lagi ini saya selalu akan cari tahu saya runut kejadian kejadian seperti apa tidak ada ceritanya kalau selama kita tidak mungkin asylum atau paper atau overstay selama tidak itu atau tidak melakukan pembunuhan atau kriminal yang tinggi yang keras beli baju aja masih bisa balik masih diampuni itu aja teman-teman keep stay tune di youtube channel and see you next video bye bye